Intro Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil Kota Bontang pasalnya dalam waktu dekat pemerintah segera membangun perumahan bagi PNS Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang dalam acara sosialisasi rumah bagi PNS yang digelar oleh Dirjen Penyedia Perumahan di Audit Room Ex-Kantor Wali Kota Bontang pada Jumat 29 Juli 2016 kemarin Dalam paparannya Neni Mor Neni berharap dengan adanya MOU antara pemerintah dengan sejumlah PNS diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan PNS yang berpenghasilan rendah Kalau sebagiannya belum punya rumah, insya Allah kalau hanya 1.800 hari ini dengan adanya MOU insya Allah dalam waktu dekat semua PNS di Kota Bontang berhubungan Kota Bontang, berhubungan Kota Bontang, berhubungan Kota Bontang Ini adalah salah satu panggilan saya bersama perwakil yang mengangkat visi menguatkan Kota Bontang sebagai kota maritim dan kebudayaan industri bertumpu pada sumber daya manusia berkualitas kehidupan hidup yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan tiga misi yaitu smart city, green city, dan green city Syarif Burhanuddin menambahkan dana sebesar 11 triliun rupiah telah dipersiapkan melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS Tahun lalu pihaknya menyiapkan 100 ribu rumah namun hanya terserap 7 ribu Sedang hingga Juli tahun ini sebanyak 5 ribu yang telah terdaftar Syarif berharap setelah MOU program rumah untuk PNS bisa langsung dijalankan Program tahun lalu sesungguhnya pemerintah sudah menganggarkan dana kurang lebih 100 ribu PNS Tetapi ternyata yang bisa direalisasikan hanya kurang lebih 7 ribu Tahun ini untuk 2016 kurang lebih baru 5 ribu Mengapa? Karena dupatinya, oleh kotanya tidak agresif Nah ini, Ibu Wali Kota ini saya berharap setelah MOU, kemudian langsung kita action Adapun rencana pembangunan perumahan tersebut akan dibangun di depan gedung Ani Rasifah Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan yang sebelumnya akan dibangunkan sebagai ruang terbuka hijau Demikian Exposkalti melaporkan Terima kasih telah menonton!